Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Basnas TV dimanapun Anda berada Senang sekali saya Rizky Nurulmi kembali hadir Menyapa Anda dalam program Dialog Kebangkitan Zakat Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Manajemen Amil dan Profesional Lembaga Basnas Pemirsa sebagai lembaga zakat nasional Basnas menggerakkan dakwah Islam untuk kebangkitan zakat nasional Melalui sinergi umat Manajemen Amil dan Profesional Lembaga pun dibutuhkan Dalam menunjang visi misi Basnas yang transparan dan kredibel Dan pada kesempatan kali ini telah hadir bersama saya Bapak Irsyadul Halim selaku anggota Basnas RI Yang akan bersama-sama kita membahas mengenai Manajemen Amil dan Profesional Lembaga Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam Bagaimana kabarnya Pak untuk hari ini Pak Alhamdulillah Alhamdulillah luar biasa ya Pak untuk kebangkitan zakat Indonesia Bapak mengenai Manajemen Amil dan Profesional Lembaga nih Bagaimana pandangan Bapak mengenai keberadaan Amil sebagai profesi? Amil sebagai profesi itu penting Pertama penting Yang kedua Kita lihat dalam surat At-Tawbah ayat 60 Bahwa Amil itu sudah ditetapkan oleh Allah SWT Jadi Inna masadaqatu lil fukhara wal masakin wal amilina alaiha Amil Pengertian Amil disini bukan pasif tapi adalah aktif Kenapa aktif? Karena zakat itu kalau tidak dikelola oleh Amil Dia tidak akan sampai ke mustahitnya Dan manfaatnya tidak akan sampai Apalagi untuk diberdayakan mustahitnya Jadi Amil itu sebagai profesi sangat penting Yang kedua Kenapa Amil itu dikatakan sebagai profesi? Karena kita dengan menjadi Amil Amil zakat Itu kita juga bisa menerima manfaatnya disana Ya salah satunya untuk sebagai ladang atau lahan untuk mencari nafkah Ya kan? Nah cuma masalahnya sekarang Di masyarakat orang belum tahu bahwasannya Amil itu adalah lahan untuk sebagai profesi juga Bapak jadi Amil ini profesi yang ada sejak dulu ya Pak? Iya Dan Amil ini adalah profesi satu-satunya dalam Al-Quran Yang dinyatakan tegas oleh Allah SWT Dan di sudut pandangan agama Amil itu adalah profesi yang sangat mulia Alhamdulillah insya Allah ya Alhamdulillah insya Allah ya Menjadi Amil yang sangat diinginkan juga oleh para mustahik tentunya ya Pak? Sama dengan muzakinya juga Bapak lalu sebagai lembaga pemerintah yang nonstruktural Mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden Bagaimana regulasi terhadap Amil yang ada di Basnas Pak? Kalau bicara regulasi Amil di Basnas itu sebetulnya kita mengacu pada undang-undang Regulasinya ya mulai dari rekrutmen sampai pasca, pensiun itu kita sudah ada acuannya Oke jadi keberadaan regulasi dari Basnas juga sangat berpengaruh kepada profesi Amil itu ya Pak? Iya betul Oke kemudian apakah anak muda bisa jadi Amil semuanya atau memang harus ada regulasinya sendiri Pak? Semuanya berhak untuk menjadi Amil Tapi ada kriteria-kriterianya yang ditentukan oleh Basnas tentunya Ya salah satunya ya pendidikannya ya kan Kemudian backgroundnya ya Pak dan kemudian kesehatannya misalkan Kemudian lulus dengan apa persyaratan yang ditentukan oleh Basnas sendiri Nah kemudian diantara asesmennya itu ada fisikotest juga Iya kan? Oke Pak Jadi kalau misalnya penentu dari Amil khususnya Basnas nih yang ada di Basnas ini sendiri Faktor penentu yang paling penting itu apa sebetulnya Pak? Paling menentu ya ujungnya adalah dia lulus asesmen atau tes ya termasuk fisikotest Tapi di dalam sebelum tahapan fisikotest atau wawancara terakhir itu juga dia kita lihat knowledge-nya gimana Kemudian skill-nya gimana Kemudian attitude-nya gimana Akhlakul karimahnya gimana Iya kan? Kemudian knowledge itu banyak sekali Salah satu yang harus dia ketahui sebagai calon Amil adalah knowledge tentang fikih zakat Iya kan? Fikih zakat aspek hukumnya dan juga aspek pengelolaan zakat itu sendiri Ya dalam arti kata manajemen zakat itu Nah kemudian skill-nya Skill-nya dia punya keterampilan apa ya Nanti kita lihat background pendidikan dari calon Amil ini Kalau memang dia ahli dalam bidang IT nanti kita lihat kita tempatkan di IT Kalau dia ahli dalam bidang ekonomi misalkan Kita letakkan dalam pemberdayaan mustahik misalkan Jadi memang disesuaikan dengan bidangnya masing-masing ya Pak ya Karena itu tadi pentingnya keberadaan Amil ini sebagai profesi Bapak lalu bagaimana Basnas ini nih Apakah memiliki lembaga sertifikasi sendiri dan sejak kapan berdirinya lembaga tersebut Pak? Jadi untuk menuju profesional itu Amil yang profesional itu kita punya sarananya Punya infrastrukturnya untuk menjadikan Amil ini profesional Salah satunya adalah kita punya namanya lembaga sertifikasi profesi LSP yang didirikan tahun 2018 Nah itu juga dasarnya adalah dari Undang-Undang 23 juga Kemudian PP nomor 14 tahun 2014 Kemudian juga ada per Basnas nomor 2 tahun 2018 Kemudian ada juga rekomendasi dari Rakornas Basnas 2018 Nah itu dasarnya Jadi melalui LSP ini mereka kita uji Mereka latih dan kita uji Jadi ada asesmennya Di uji oleh asesor-asesor yang sudah kompeten Bapak sangat menarik sekali ya perbincangan kita mengenai keberadaan atau pentingnya keberadaan profesi Amil sebagai profesi ini Pak Namun kita juga terlebih dahulu tetaplah bersama kami dalam dialog kebangkitan Sakan Saya Terry Putri Ayo kita bersedekah melalui Basnas Sebagai tanda syukur kita kepada Allah SWT Dan ikut membantu Basnas dalam mengintaskan kemiskinan di Indonesia Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam dialog kebangkitan Zakat Dan masih bersama Bapak Irshadul Halim Yang tadi sudah menjelaskan dan memberikan pencerahan kepada kita Mengenai keberadaan pentingnya Amil sebagai profesi Dan pada kesempatan kali ini kita juga akan menanyakan Dalam rangka mewujudkan kepemilikan dan meningkatkan kompetensi di bidang pengelolaan Zakat Fungsi apa saja yang dilakukan oleh Basnas Pak Ya kita untuk meningkatkan profesi daripada Amil ini Itu kita harus menguatkan capacity buildingnya Jadi pengetahuannya Tentang zakat itu sendiri Tentang manajemennya Leadershipnya Kemudian tentang bagaimana Pemberdayaan Pemanfaatan zakat itu sendiri kepada mustahik Kemudian kita latih mereka Kita training Ada yang short cost Ada yang berkala Jadi mereka yang kurang misalkan dalam bidang IT Kita latih ITnya Kalau memang kurang dalam manajemen Kita latih manajemennya Kalau leadershipnya kurang Kita latih leadershipnya Kemudian mereka juga harus tahu Regulasi undang-undang Jadi Amil itu juga harus menguasai undang-undang zakat Kalau enggak dia enggak tahu Mau dibawa kemana ini Zakat ini Apa Basnas ini Kan begitu Jadi tidak hanya Amil Dia di kantor Mengenai teorinya saja Tapi untuk aplikasinya Bapak saya dengar ada Basnas eksekutif Development itu seperti apa Maksudnya Pak Oh itu training Yang disiapkan untuk calon-calon pimpinan Di daerah-daerah Di provinsi Di kebubatan kota Dan pada waktunya nanti Mereka juga akan berkiprah juga di pusat nanti Jadi mereka kita bekali dengan knowledge Yang lengkap ya Kemudian skill Knowledgenya mulai dari Baca Al-Quran gitu kan Sampai hukum-hukum zakat Kemudian teori-teori manajemen Teori-teori leadership Kemudian praktik leadershipnya gimana Kemudian bagaimana cara memutuskan decision making Kemudian diajarkan juga bagaimana Untuk problem solving Jadi ketika di lapangan Dapat tantangan, hambatan dan masalah Mereka juga bisa mencari solusinya Dan mereka Dengan pelatihan itu Mereka akan siap Ditempatkan dimana saja Mereka ahli dalam akutansi juga Ya kan Cara pembukuan Kemudian mereka juga ahli hukum Mengenai fikirnya Mereka juga bisa berkomunikasi Dengan segala lapisan masyarakat Termasuk Stakeholder yang ada di Di daerah itu Misalkan Pemda Ya kan Ulama Toko masyarakat Kemudian Basnas sendiri Di lingkungan masyarakat sendiri Jadi memang Secara keseluruhan Amil Basnas ini memang harus dibekali Beberapa tadi bidang yang Keseluruhan teori Dan memang harus Langsung ke lapangannya Pak ya Iya Oke Bapak kalau ada yang tertarik Apa sih keuntungan menjadi amil ini Pak? Wah Sebetulnya kalau menjadi amil Basnas Amil zakat di Basnas Itu enak sebetulnya Kenapa? Karena disini ada pengembangan Ini ya Kepribadian juga Pengembangan bakat juga Kemudian karir juga ada disini Kemudian Apa Kita juga Berkiprah Dan berbuat Ibadah disini Dan Kita di Basnas ini Kita wujudkan Lingkungan yang Apa Dinamis Lingkungan yang Apa ya Yang Sehat Dan Enjoy Happy Dalam bekerja Jadi Bagi Calon-calon amil ini Dari Kalangan Millennial Tanah-anak muda Itu Cocok sekali Kalau untuk berkiprah di Basnas Karena Apa Keinginan dia Hobi dia Kemudian Pikiran-pikiran dia Yang maju Yang inovatif Itu bisa dikembangkan di Basnas Jadi Bekerja juga Sambil beribadah ya Pak Iya Nah Kalau misalnya dari Basnas sendiri Kalau melihat dari golongan Apakah banyak dari golongan muda Atau Bapak-bapak Atau ibu-ibu Nah Kalau di Basnas Di pusat ini Itu kita Mayoritas adalah golongan millennial Jadi Anak-anak muda Yang berbakat itu Kita support Dan kita kasih kesempatan Untuk maju Dan Ini berkompeten Di dalam Bekerja Dan selalu Meningkatkan kinerjanya Dan memberikan Luang untuk mereka Untuk berinovasi Inovasi Bapak bagaimana Perkembangan potensi Profesi Amil zakat Hingga saat ini Pak Profesi Amil zakat itu Kalau kita lihat Secara Nasional ya Itu memang Masih Kurang Karena masyarakat ini Masih melihat Lembaga zakat itu Baik Basnas Maupun Las Itu Kayak Mengelola Zakat di masjid Atau di yayasan Jadi Mereka Paradigmanya Masih Lama ya Kemudian Persepsinya itu Ya Itu mengelola Apa Mengelola Seolah-olah Ibadah mahlukah saja Padahal Kalau kita bicara Zakat Dan pengelolaannya Itu Semua aspek Semua dimensi Di situ ada Karena kita berhubungan Dengan manusia Dan lingkungan Sosial ya Pak Ya Jadi ketika kita bicara manusia Itu bukan hanya bicara Apa Materi Bukan bicara Spiritual saja Bukan bicara emosional saja Tapi bicara semua Dimensi Kehidupan manusia lah Dan semua aspek Kehidupan manusia Baik itu di bidang Sosial Ekonomi Pendidikan Kesehatan Dakwah Dan lain-lain Berarti memang Lengkap sekali nih ya Untuk manajemen Profesi Ambil ini ya Pak ya Makanya Saya menghimbau itu Adik-adik yang Mau Melakukan Profesional Bekerja Itu cocok Untuk di Basnas Berarti memang Keberadaan Generasi muda ini Sangat dibutuhkan sekali Untuk Basnas ya Pak ya Wah Sangat Sangat Cuma sayangnya Itulah Masyarakat kita sekarang Lagi mensosialisasikan Mengedukasi masyarakat Bahwasannya Dalam lembaga zakat Dalam Basnas ini Dan LAS ini Mencakup keseluruhan Kita bisa Profesional Dan hebatnya lagi Inilah profesi yang mulia Yang diakui oleh Allah Amin Insya Allah Alhamdulillah Bapak Tadi kita sudah Banyak Menjelaskan Mengenai Manajemen Amil dan profesi Lembaga dari Basnas Bapak boleh memberikan Penjelasan Memberikan pesan Kepada Para pemirsa di rumah Tentunya Dan khususnya Juga untuk Generasi muda Agar Semakannya juga Untuk berbagi Bisa lebih banyak lagi Dan harapannya Kepada para pemirsa Di rumah Dan kita berharap Kepada masyarakat Khususnya masyarakat muslim Kalau ingin mendapatkan Dunia akhirat Dapat pahala Dapat rezeki Dapat kepuasan batin Dapat segala-galanya Itu Mari bergabung Dengan Basnas Ya kan Karena di Basnas ini Itu adalah Dunia akhirat Jadi bukan hanya Aspek dunia saya Tapi aspek akhiratnya juga Jadi kesimpulannya Menjadi amil Adalah Profesi yang mulia Sambil bekerja Juga Yang profesional Juga sambil Beribadah Terima kasih banyak Bapak Atas waktunya Bersama kita Telah memberikan pencerahan Mengenai Manajemen amil Dan profesi lembaga Terima kasih Terima kasih pemirsa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!